Sejumlah pedagang pasar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menjadi korban penipuan uang palsu. Masyarakat diimbau untuk waspada dengan peredaran uang palsu menjelang Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru masih beberapa hari lagi, namun peredaran uang yang akan semakin meningkat. Masyarakat Mamuju khususnya yang sering melakukan transaksi secara tunai, hendaknya berhati-hati dalam memeriksa uang yang diterima maupun dibelanjakan. Pasalnya sejumlah pedagang di pasar sentral Mamuju baru-baru ini menjadi korban penipuan uang palsu yang bersumber dari pebeli. Salah satu pedagang di pasar sentral Mamuju, Ibu Jansi, korban peredaran uang palsu mengatakan tidak mengetahui kapan menerima uang palsu tersebut. Ia hanya memastikan uang palsu itu bersumber dari pebelinya. Uang boleh bawa, eh ternyata tak susun nih, tidak ku tahu uang palsu. Ini sejak kapan, Bu? Ini sejak kapan, hari-hari-hari ke boli. Ini uangnya sudah berapa lama di tasnya? Tidak ku tahu, karena hari-hari ke boli jual, boli jual. Ini kapan sadar, Bu, kalau ternyata uang palsu? Eh, ini seandainya tidak ditanya, ternyata, kuliah uang ku tahu, eh ada juga uang palsu. Karena bilang hati-hati, itu separah, Bu. Ternyata ada uang palsu coba saja, eh. Banyak teman, eh. Ini berapa lembar, Bu, yang kita dapat? Ini saja. Ini satu, Bu, ya? Iya. Sementara itu, staf Kelurahan Binanga Mamuju juga menjadi korban penipuan uang palsu. Staf Kelurahan Binanga mengaku menerima uang palsu pecahan 100 ribu rupiah dari hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan. Irham Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju mengatakan, pihaknya sangat dirugikan. Uang palsu dari hasil pajak PBB baru diketahui saat uang pajak diserahkan ke bank dan tidak bisa terimput. Uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang beredar sangat mirip dengan aslinya, hingga sulit untuk dibedakan. Khususnya di lingkungan Binanga ini, Kak? Iya. Bagaimana? Jadi, terkait peredaran uang palsu ini, tentunya ini sangat meresahkan warga kami. Di akhir-akhir ini memang ada banyak uang palsu yang ditemukan beredar di masyarakat. Dan uang palsu yang saya pegang ini bukan lagi yang kita dapatkan di masyarakat. Tapi ini digunakan untuk melakukan pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan. Kita ketahui pada saat kita ingin menyetor ke bank, kita dapati, ya bank mendapati bahwa ini ada salah satu uang yang diduga palsu, yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran secara spesifik. Nah, ternyata memang benar bahwa ini adalah uang palsu. Jadi, korbannya bukan cuma masyarakat kali ini, tapi korbannya kami juga. Yang tentunya hal ini akan kita merugikan pihak kelurahan, merugikan pihak kami, di mana kami harus menanggulangi kerugian ini. Kami harus tutupi kerugian ini karena ini adalah uang negara, uang daerah. Masyarakat berharap Bank Indonesia dan pihak kepolisian segera melakukan tindakan agar masyarakat tidak menjadi korban dengan adanya peredaran uang palsu. Dari Mamuju, Musman Rashid, Ainews, memberitakan.